Intro Pada insiden kapal tanker yang menabrak jembatan 2 Barelang Kota Batam menjadi tanggung jawab pemilik kapal tanker MT Eastern Glory yang berbendera Mongolia. Saat ini tanker Eastern Glory telah berhasil dievakuasi oleh tim dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Kepri. Evakuasi berlangsung selama satu jam dengan menggunakan tiga takbut yang mendorong kapal untuk kembali sandar di dermaga terminal BBM. Direktur Polairut Polda Kepri Kombes Pol Benyamin Sabta mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 8 bas orang awak dan petugas dari perusahaan agen kapal. Di antara awak kapal terdapat 8 orang warga negara Sri Lanka. Sampai saat ini penyelidikan terhadap kemungkinan kelalaian ataupun pelanggaran masih dilakukan atas insiden ini. Sementara itu, berdasarkan pemeriksaan visual oleh tim pembangunan jalan dan jembatan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam atau BP Batam, sisi fondasi dan bagian penyangga jembatan tampak pecah dan tergores. Apakah ada unsur kelalaiannya, unsur bidananya, saat ini kita masih melakukan pendidikan. Tentunya kita berkoordinasi dengan mencari keterangan-keterangan baik terhadap masyarakat, kemudian terhadap perusahaan sendiri atau ejen kapal, kemudian takut yang menariknya juga, ya intinya yang mengetahui lah, termasuk dari BP Batam berkaitan dengan kemungkinan ada kerusakan daripada jembatan dua bareng apa-apa. Kalau untuk dokumen kapal, semuanya kami masih lakukan cek lagi, karena untuk berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan olah gerak itu, itu kewenangannya ada di KSOV, di Isabandar. Sehingga dokumen-dokumen itu memang sementara ini masih di Isabandar, tetapi kita sudah memiliki juga. Kepala BP Batam, Edi Putra Irawadi mengatakan, jembatan ini dinyatakan masih aman dan layak dipergunakan, sedangkan untuk kerugian yang dialami masih belum bisa diperkirakan. Pemeriksaan struktur jembatan yang lebih detail akan dilakukan oleh konsultan dan ahli konstruksi dari Kementerian PUPR. Siapa yang bertanggung jawab? Itu aja yang diperkir. Belum, belum. Belum ada detail ya, kalau diperkirkan sudah ada lah, nabrak, di teman, ada kerusakan pada jembatan, kalau orang tua ya kalau jangan lupa. Tapi sekarang yang dikejar adalah lagi ngitung berapa kerugiannya, mengapa saja, dan siapa yang bertanggung jawab. Kalau secara simpel kan dia kan baru dilepasin untuk kapal. Ya kan, karena ada angin itu masih balak. Tapi kan harus ada yang terjok. Apakah kalau menurut hukum ya, ya itu adalah si kapal temanjikannya. Kapal tanker MT Eastern Glory dengan agen kapal PT Jatica Turut Niaga Trans diketahui berlayar dari Malaysia dan tiba di Batam sejak 4 September 2018 lalu. Saat kapal didorong dua buah takbut untuk keluar dari dermaga PT Jagad Energi yang berlokasi di sekitar jembatan 2 Barelang, kapal malah tampak terbawa arus laut yang cukup kuat sehingga langsung menabrak bagian tengah sisi jembatan 2. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata